Intro Awal 2016, Polri sosialisasikan wacana aturan pengelompokan SIM-C Nantinya SIM-C ini akan dibagi menjadi 3 varian, yaitu SIM-C, SIM-C1, dan juga SIM-C2 Intro Motor masih menjadi primadona transportasi di Indonesia, selain jumlah pengguna yang terus meningkat setiap tahun, kapasitas mesinnya pun semakin beragam Berdasarkan hal tersebut, Polri berencana membuat peraturan baru, yaitu mengklasifikasikan SIM-C berdasarkan besar kapasitas mesin motor Intro Awal tahun 2016, Kepolisian Republik Indonesia mulai mensosialisasikan wacana aturan pengelompokan SIM-C Terbagi jadi 3 golongan, SIM-C akan memiliki varian SIM-C, SIM-C1, dan SIM-C2 Golongan SIM-C ini dikelompokkan berdasarkan kapasitas mesin motor Jadi kalau menurut saya, kalau ada pengklasifikasi ini kan lebih jelas Mana yang perlu disaratkan untuk lebih standar kamar yang lebih tinggi, mana yang dibawa itu Menurutku sih agak ribet ya ketika kita, misalnya punya SIM-C gitu Terus kalau misalnya ada C1, C2, agak ribet ya ketika kita punya C, tapi kita harus pakai kendaraan yang C1 atau C2 Masa kita harus punya semua SIM-C, semua SIM-C gitu Bikin ribet mbak ya, kita bikin ya pusing aja gitu dengan raturan yang baru gitu Misalkan kita minjem motor yang baru, minjem motor yang temen, kita nggak tahu takutnya kena sanksi Saya kurang setuju ya untuk perubahan SIM yang dibagi tiga itu Karena kan perubahan SIM-nya kan dibagi antara kelas CC itu, dibagi kelas motornya Mungkin kalau saya pinjem motor orang lain atau pinjem motor saudara atau keluarga Ada perubahan di CC-nya, saya kan harus punya SIM lebih dari satu gitu Ribet ya, kayak lebih gimana ya yang punya SIM-SIM-C aja, harus punya SIM mobil lagi Terus kayak misalnya SIM-C ada, SIM-A ada, terus SIM-C berapa tadi SIM-C 123 gitu Ribet banget sih, parah Wacana ini mengemuka mengingat mulai banyaknya varian motor di Indonesia Termasuk penggunaan motor dengan CC besar atau disebut MOGE Pun sejak tahun 2000 hingga 2013, tren angka kecelakaan di jalan raya meningkat Dengan motor sebagai penyumbang utama faktor kecelakaan 90%-nya terjadi karena faktor kesalahan manusia Selain peningkatan standar keamanan, kemampuan pengendara jadi sorotan utama Meningkatan jumlah kecelakaan di jalan raya ini Kalau kita lihat kan sekarang pertumbuhan kendaraan itu dengan berbagai jenis Roda 2 itu sampai 1600 cc, 1800 cc gitu kan Jadi perlu adanya suatu ketampilan khusus Karena bagaimanapun salah satu kemampuan yang harus dimiliki pengemudi Itu adalah memberikan keselamatan kepada dirinya, kepada orang lain Karena begini, orang yang mampu memudikan kendaraan kecil Katakanlah mungkin yang sampai 250 cc Tidak secara otomatis dia mampu mengemudikan kendaraan yang besar gitu Yang cc-nya besar Meski nantinya akan ada tiga kategori simce berdasarkan kapasitas mesin motor Namun yang wajib dimiliki oleh pengendaraan motor adalah simce standar atau simce yang saat ini berlaku Sehingga dapat dikatakan bahwa simce adalah syarat utama untuk mendapatkan simce 1 ataupun simce 2 Tahapan tes untuk simce 1 dan 2 juga berbeda Prasarana latihan, penyakun ujian teori dan praktik itu ada perbedaan-perbedaan Dan itu akan kita siapkan Untuk simce kita siapkan ketakala mungkin yang 200 sampai dengan 250 cc Untuk simce 1 tentunya lebih dari itu Bisa 300 cc, bisa 350 cc Kemudian untuk c2 yang rencananya ya Kalau nanti ini diperlakukan masih dalam tahap pembahasan Untuk c2 itu bisa kita siapkan kendaraan untuk uji praktik itu yang 750 cc Hingga saat ini aturan pengelompokan simce masih menghadapi jalan panjang yang terjal dan berliku Tak sekedar butuh kajian mendalam Polri juga perlu memikirkan bagaimana mengubah undang-undang atau peraturan terkait surat izin mengemudi Di dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 80 yang mengatur tentang klarifikasi sim Hanya dicantumkan bahwa simce untuk mengemudikan sepeda motor Belum ada detail terkait pengelompokannya Bagus sebenarnya meregulasi Artinya sesuatu yang lebih susah dikendalikan memang harus dengan sim yang lebih tinggi tingkatannya Saya kira itu baik Cuma memang harus hati-hati karena struktur perundang-undangan kita memang belum mencantumkan pembagian sedetail itu Selain pengelompokan simce, Polri sebenarnya masih miliki banyak pekerjaan rumah terkait etika dan hukum penggunaan sepeda motor Pemberian simce di luar jalur resmi hingga penggunaan sepeda motor tanpa sim menjadi faktor utama yang membuat para pengendara sepeda motor di Indonesia berpotensi terlibat kecelakaan lalu lintas Termasuk penggunaan sepeda motor oleh anak di bawah umur Peraturan yang tegas serta sosialisasi yang baik mampu menekan tingkat kecelakaan motor di jalan raya Selain itu, pemahaman akan cara berkendara yang aman juga harus terus disosialisasikan Terlepas dari adanya wacana pengklasifikasi simce, pada dasarnya setiap pemilik kendaraan sepeda motor Harus memiliki pemahaman dasar tentang prosedur keselamatan dalam berkendara Mulai dari hal yang cukup sederhana yaitu memakai pelindung kepala seperti ini Niken Sasti, Januar Yuda melaporkan untuknya